Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang siro anil kyangisang jumaneng bisuk kriha kelawan yukuri yang niyam olem apes min khekutaro skirani ningali siro adzanaf sika yang apes seawak juhi siro antau fiyatidhalika sangking nuho ni mengkono-mongkono syukru niyam kuwa ala kibala lento ora ono sisi kumujud naka ketwi siro krihi kelawan fiyatidhalik patatru kahu mongkono ninggal siro hueng syukur bainn alloha ta'ala mongkosatnamnya wa ta'ala krupa angkak topo'a kodroka ingkerajat siro wakaklalan ngluhurna topo'a amroka ingkera urusan siro wajaklalan gawe topo'a sa'ala al-koli laing barang sidik mingka sanggi siro kasiron digawe ingkangakeh wajaklalan nyeksekna topo'a kaing siro minfusnitawallihi sangking bagusi oleh ngurusi Allah lakamaring siro wanis bata af-alik gautau wanis bati af-alik kala nisbatno piro piro perilaku siro di nisbatno iwe kamaring siro maing perkoro yungbino kangen kekwer hopo ma bi-idho misi aja tiga bi-idho misi aja tiga kelawan gede kemajikanannya siro kelawan gede ketuanan siro tuan tuan besar warif adik kodrikalan duri dracat siro palam takut mongkosat sampai medit apa nafsu kawak dewi siro hak pura yang hake nafsika watahut tohalan ngendekno siro haing nafsaka ankot dia sanggeng kadere nafsika patah roham mongkong ningali siro haing nafsika mongkong ngali ajid datan ikan apet anis sukri sanggeng syukur wal kawak kawak meneng di muktad amri kelawan satrap ini perintah kawak la'ala wajil adab yor raba yang atas di sisi tata kromo wal abdolul wabdol min hasang nikmat wan nikmatu te nikmat Allah tirup nikmat alham makang pareng ilham sob all ta'ala dia kelawan nikmat pareng ilham alhamdulillah yang muji alhamdulillah iku abdol iku utama min al ulat ini bang sing pertama li an nabi syukri perono saat menai kelawan syukur ya tahu jibu jadi lari apa syukur al asbari daud ali salam utawi lan iku ono yang dalam cerita-ceritanya nabi daud ali salam ilahi duk pengirat ini ibnu adam itu bisa orang itu diheng dalam ibni adam apa rambut kita ketuali temannya iku iku nikmat itu nikmat maka kohalan iku 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 nikmat itu nikmat itu samin ay namang kosa di yuk su k iso nuh nis abu ibn adam k ik sirot k ik pan jengan k k w amang k paring wahyu sab allah sab allah ilaihi maring nabi daud ya jauh su he daud ini saat menik insun allah iku iku paring insun al k sirot nikmat dengake tapi waard dolan ridha so yasiri lansukur sengsitit wah inna sukrat relikal saktemen nyukuri mongkono mongkono nikmat nikmat yang tidak terhinggai iku paling gak antak lama iku yang ngerti sirot an nama saat menik perkara bikakang iku yang sirot menikmati sengsitit nikmat apa minimal sukur dimulai kamu tahu nikmat apa saja itu famin nikmong itu setengah sengsit famin nikmong itu sengsit wikudu sukur itu maknanya roh nikmat itu famin nikmong sengsit wakat tabelan oleh topo baltuk umar di umar bin abdulladziz rohdi abdulladziz ilahi maring umar bin abdulladziz ini saat teman ingsun diardin ada sisi bumi sisi daerah teritorial teman-teman akis di dalam aras apakah ini berpura nikmat hatta lakot asfakt sehingga teman khawatir ingsun alih khawatir alih yang ngatasi awak dewi ingsun nengki baliduk di sukri sengking sisi kong yaku lemai sukur pakat abdulladziz ilahi maring baedil umar umar bin abdulladziz ini kuntu urohka ini saat teman ingsun kuntu uroh ingsun ingsun ke insiro anak saat teman insiro iku alam ulu ngerti jila kelawan abduh mima dibanding berkoro antak ngut isiro in labuh ta'ala satun abduh ta'ala iku lam yun na'im ura paring nikmat ura nikmat sop Allah ala abduh nikmat nikmat fahami jaman kamu muji sop abduh yang Allah sallalli atas nikmat ilah karena kecuali orang hamdu bu suswan ilah karena kecuali orang hamdu muji uang Allah atau muji Allah itu abdullil utama min nikmat hisi banding nikmat Allah teman-teman paring sop yang su ilman Suleyman ilman ing ilman alhamdulillah utes kabini puji lelaki kakum Allah dirupani puji paddola Allah dirupani Allah paddola nakang utamana sop wana yang alakas dirin atas seengkang agama minib diseng berkawul ane wal mu'minin akan mu'min mu'min kasih wakala jauh sop wata'ala wati kalladina tako robo minal jannah di sumara lantan giring sop alladina wong akkait tako kampo takwa sop ladina robo minal jannah di maring suargo sumara hal berkelompok kelompok hatta ilha jauh singgwan alikane teko sop ikilah ahli jannah yang jannah kakut lantan buka buah buah pintu suargo wakala lantan ucap lagu maring ahli suargo sop hujan aduh pira penjaga suargo assalamualaikum kutai keselamatan alaikum ingatasi sirokabe sik tump bejo sirokabe pat huru hama kaman jino sirokabe suargo khali khali abe di khali wakala lantan podo mucap sop ahli jannah ngu sik khali 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 mungkin yang kesekian kali kalau mau ikam kitab tasawuf yang dipasang ulama seluruh dunia selain kitab ini, kitab ini kita menemukan ikam kata yang ngarang ikam ini begini jangan sampai nikmat Allah yang banyak itu, kemudian sampai lupa mensyukuri jadi sampai jangan sampai grogi karena merasa banyak nikmat, kemudian merasa grogi tidak bisa melakukan syukur, kalau sampai merasa grogi melakukan syukur karena kagian nikmat, itu termasuk ngurangi harkat jahat sebagai hamba yang mu'min ini kalau terang rumus-rumus kepekaan seorang ulama ini yang tentitin sekarang itu menurut penanggalan masa ini, itu 2011 kalau menurut penanggalan bijriah itu 1.432 jadi kalau terang, rumus-rumus ulama zaman Rasulullah tersesugung, Rasulullah salallahu alaihi wassalam itu kata beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tiap satu kurun atau seratus tahun itu mesti ada mujadid ada ulama yang memperbarui pola beragama secara beragama dimulai dari folifa abu bakar kemudian folifa-folifa yang lain juga beberapa ulama termasuk akhirnya pernah diputuskan sistem bernegara ini rumahnya diputuskan sistem bernegara juga akhirnya diputuskan lagi sistem keulamaan yang kultural terus sekarang ngadepi era kulau ini ulama yang ngadepi kemajbukan ini rumahnya tenang ini sambilan ngerti terus misawa sama tidak mengerti rumusnya ulama ini selamat ini kalau terang rasulullah itu sakat sekali lomol sebabnya kalau nonton yang jalan juga sampai istilahnya walau biih gatau biih meskipun baginya rasulullah dua tidak diminta orang satu dikasihkan dan begitu jika nabi itu tidak sempat nyimpan dinar di rumah karena kalau ada orang minta itu dikasihkan bahkan suatu saat nabi itu tidak meleserban diserban sudah meleserban sampai jembatan sampai orang kejuit ditarik mat itu yang ngadil di kaki pengirahan yang saya berkasih jadi sudah dikasihkan sehingga lomani nabi ini lomani alami lomani apa? alami lomani alami ini tidak yang mentolok jaluk yang tidak yang mentolok jaluk apa? yang wiki yang tidak yang tidak atau kejumat akhirnya yang rai-rai gede itu itu tentu rogi orang islam-islam kafir mekah yang islam anyaran tidak termasuk itu melahirkan tragedi ini perlu bercerita dari bahwa semua sunnah nabi itu harus persis karena kadang ini tervisi ini ketika islam-islam mekah islam anyaran karena melihat nabi itu krabat karena sama-sama suku kuresh ini ketika nabi sudah di medina yang notabenya dulu di rumah sahabat amsor ini mereka berdarah-darah demi nabi 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 sahabat sehingga beberapa sahabat amsor yang senar-senar merasa tidak enak karena nabi di komentari miring di komentari miring akhirnya ini cerita benar-benar mengerti perubahan istiahatnya ulama akhirnya terakhir saya seniat ngawur amdhan saya saya menggunakan yang senang saya pas-pas yang yang mati malah tapi tidak pikir kualat tapi ini berusaha yang senang biasa saya rasa senang kemenangan berlebihan saya senang iman saya tidak tidak mati saya tidak mati saya yang gampang saya terima kasih saya tidak mati saya mati saya mengundang saya 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 pikir saya 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 ngelak saya nangis nangis saya saya bingung saya 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 melahirkan komentar miring karena daripada salah paham akhirnya saat hadib berbahaya Rasulullah bahwa perilaku dengan ini orang-orang Mekah dikasih banyak itu melahirkan sentimen karena orang-orang answer katanya begini mereka ikut perang susah-susah tapi dengan kasihkan sama tanah-tanah Arab yang tidak ikut perang padahal mereka tompok mateng dari kaji nabi tim terus semoga mendapatkan tembih kemik kemik dikasih 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 komentar miring tapi denis dikasih dikasih pokoknya dia ngansur, dia ingatkan ikulah dia ngansur akhirnya kaji nabi ngambil kebijakan ya sudah orang ngansur panggil semua ini itu pas satu megah dipanggil di hadirotin, tempat tertutup dipanggil, Umar ikut ya Umar kamu jangan ikut, karena kamu mau hajirin, Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh, ini khusus sahabatnya itu hebatnya Rasulullah, karena sama anak anud sahabat anterus warga, orang anud nerokok ketika nabi pertama ayo pak, ayo orang-orang ansur, kamu baru saja ngomong gitu itu gak apa-apa lebih ekstrim daripada itu pun saya gak apa-apa karena seharusnya kamu gak ngundat-ngundat aku, ratrimo saiki wajoyo yang sana lali aku rasa berlebihan dari itu, kamu ya, salah suciktum andain kamu komentar lebih seru, lebih ekstrim salah suciktum, kamu pasti dibenarkan, dan saya juga membenarkan misalnya kamu cerita, ini nabi marah ikarani ngundat-ngundat malah sahabat ansur diwarai caranya ngundat-ngundat misalnya kamu bilang hei mohammad, kamu disik kiri, disuruh Mekah terus taruh masaku hei mohammad, kamu disik melarat, terus tak sugain aku hei sahabat mwajirin, aku disirah di buju, tapi ibu jokumang dulu tuh, sahabat ansur nabi jenibabat mwajirin kiri-kiri kan gati buju kemilih busuk, tiba-tiba setengah tak pegatir pakai kuih itu, sanggeng semuanya ini kisah nyata jadi kiri nabi cerita wajirin, soalnya ngundat-ngundat aku, aku disik marah aku juga ada kuih, aku disik diutir, aku tampung kuih justru dengan perilaku sosial kamu ini kamu orang-orang yang baik, kamu orang-orang hebat murgong rumat nabi, rumat sahabat, muhaji muhaji nah hebatnya terus, ini hebatnya hebatnya terus, terus orang-orang Mekah itu orang-orang desa orang-orang tidak berpilih jadi soalnya aku pilih untuk wadis pakai wadis, yang mulai kalau kita tak pakai wadis, yang mulai selanjutnya aku inginkan amatardona ayarjiannatubishati walba'ir watarji'una antum dirasulillah aku tidak senang, misalnya orang-orang mulai pakai wadis, pakai wadis, pakai wadis aku balik, pakai wadis, aku aku ingin kamu mulai barengku almahya, almahya, almahyakum, walmamat, mamatukum aku disi urek buat rumahku aku bersumpah mati buat rumahku terus wakwat anson, yang pun kaji nabi keluar itu aku mulai inginkan merasa, aku mulai berdua ini hebat, pahami kalau mau mulai inginkan merasa, aku mulai apa berdua tenang akhirnya kaji nabi ketika Mekah sudah dikuasai pun tidak hidup di Mekah tapi diboyang kaji nabi diboyang tiang antor, mulai mulai mendinadal, secara teori politik andikan saat itu, nabi hidup di Mekah, tidak masalah karena sudah dibuka Mekah, paham ya tidak apa? dibuka, sudah milik Rasulullah betapa hebatnya nabi nganggup berdua sepilih, untuk sepilih jika ada orang yang inginkan pas-pasan ternyata kaji nabi berperilaku demikian yang melahirkan salafah ternyata nabi akan memberi hediah yang lebih besar ini orang ansur dikasih dirinya dikasih nabi bisa orang yang inginkan berdua untuk berdua mulai aku inginkan berdua, untuk berdua mulai watar jiuna antum di Rasulullah akhirnya orang ansur mulai-malai berdua Rasulullah sebab itu sudah ada hilaf antara sohkabat untuk memutuskan bahwa nabi itu disareno di Metina karena nabi sempat ngantikan al-mahya-mahya-mahyakum wal-mahmat mahmatukum ya sudah, akhirnya nabi hidup di Metina ilah itu 18 bulan dari 1 Mekah ya pasnya itu kalau 1 Mekah tahun 8 berarti sekitar ya hampir 2 tahun hampir 2 tahun dari 1 Mekah itu nabi terus pulang lagi ke Budi ke Metina, sampai wafat di Metina nah ini yang harus jadi belajar sasoknya nabi yang demikian model alaminya itu sebetulnya melahirkan satu kearifan itu orang yang ingin iman itu benar itu merasa juga terus ben, masih biasa dia merasa berwales marikul ini lama untuk latihan ikhlas malah-mahmatik paham ben, tidak menggelarikasi terus ke ben, tidak menggelarik ben, tidak menggelarik kegelarikan duit malah untuk kegemaran paham jadi nabi itu pinter sumpahnya sahabat ansur pas itu kok dituruti terus nabi sudah ngasih sahabat ansur itu malah gatal ngamalnya sahabat ansur berkosong kalau disik ngamalnya nabi ikhlas suwi-suwi bareng diprovokasi ke Mekah malah jadi orang orang apa ya kalau juga ada yang ada yang lebih kiai saya tidak menguasa kalau begitu enak-enak di segala tamu padahal tamunya kadang gendol-gendolnya ngomong tenang kiai yang faktor materi dari santri-santri nah ya kini masyarakat kegagian tamu-tamu rajlas kegagian puluhan tahun kalau ada yang ada yang mau tamu orang-orang ngomongan-ngomongan ngomongan dia kata 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 buat ini seni berkiai seni apa berkiai orang itu juga merasa jadi kiai lebih repot kalau orang bales yang menggigai orang tahu sosial bales orang latih ternyata 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 memperbandingkan nabi berpedus orang nabi nabi ya pinter caranya meravokati orang pakai pedus terus mulai pakai untung saya mati saya mulai nanti mulai saya berpedus saya mulai berkata akhirnya sudah tapi yang perlu dicakat ini juga istihad nubuah istihad napa nubuah dan ini kelompok-kelompok yang sok niru sunnah nabi biar belajar dari saya ini itu sok nubuah itu juga kadang keliru kalau yang melakukan nubuah itu pancet nabi tentang kasus kadina Muhammad SAW itu memang tidak ada masalah karena nabi dengan kearifahnya bisa menjelaskan jadi terima tapi ceritanya Abu Bakar Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah itu mikir kalau mau model nabi betul mal agar mereka meraih kecek untuk apa jadi ini Abu Bakar menginventarisir kiri-kiri dicuatat jadi yang beruntuk sumbangan dicuatat terus dikirimi kok betul mal atau rajal dikirimi jadi Abu Bakar kemudian pas mengantar kalau kuirin ngemes rasanya tidak tercakap tidak intinya Abu Bakar tidak seperti serotu beliau memanage negara dengan sistem betul mal pakai inventarisir Ruhin kiri ring satu Mustafa ring dua paham matur setengah itu warna cacetan sudah itu disebut diwanil murtajiko buku cacetan bagi bagi diwanil murtajiko ada cacetan kiri ring satu ring dua dua nah ring satu kirimannya ada dua dua belas jantung kok kelaparan itu detail detail ketika ada orang yang tanya Abu Bakar ya Abu Bakar kenapa anda tidak seperti rasuah iya kanji nabi nabi keliru di protes uang aku di protes pukul saya nabi dia itu nabi di pimpin langit kalau saya tidak nabi harus di pimpin rasionalitas ini nabi di pimpin langit jadi orang umum coba orang-orang ansur itu begitu susah payah membela rasulullah begitu berdarah-darah membela rasulullah tapi kacererah jika dan melahirkan sedikit salah paham itu saja salah paham yang terkendalikan terus dikonfirmasi ke rasulullah setelah dikonfirmasi kemudian mahabbatan rasulullah malah tambahkan oleh nabi karena nabi berdudu nabi dan pinter berdudu berdudu mulai atau ada yang ada di ruang kususus saya ngalih pas-pasan, pisau itu ya, kalau itu berarti salat kebelah tenang, kalau itu berarti kalau orang ngalih, orang itu punya ruang kususus punya ruang, ya, ya, ya saya sudah mengarah ke tunang, ya, tenang saya yang pas-pasan mengarah ke tunang, Jumatan, ya, sebar ya, 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 Jumatan, ya, jilis-jilis saya, ya, ya, saya sudah menyarankan orang itu, saya mengarah Jumatan awal, ya, kukut, ya, ya citra pas-pasan maun sehingga Abu Bakar tidak seperti Rasulullah, dengan alasan ya, dia itu Nabi, semuanya dibimbing oleh langit, dan dijaga oleh langit kalau saya tidak, harus saya jaga dengan rasionalitas, sehingga manajemen era Abu Bakar caranya takok caranya sedekah, dimanaj ala Betin Mas dan tidak ada sobat yang protes, ya sudah Abu Bakar sebaiknya gitu, dan padahal dia saat itu, beliau masih pakai gelar Kholifatu Rasulullah, ya, Kholifatu pengganti Rasulullah era Umar di istirahatannya Kholifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah Umar mikir pengganti Rasulullah kok keren soalnya ini podo-podo Nabi gendini Nabi, ya, kayak Nabi, ya paham, ya dia bakar, ya, Umar udah status melepok tapi, ya, rapati melepok niat aja, tapi tetap melepok jadi kok, aku juga Kholifatu Rasulullah soalnya gendini Nabi, ya, mirip Nabi punggangnya ya, Amiral Mu'minin jadi pertama, gelar Amiral Mu'minin era cintin Sayyidina Umar nah, gendini Nabi, kemuliaan cukup dihutang ketuaannya, bang momen, nah, ini tetap meninjuk jumlah ketua tapi, ya, 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 ya tapi itu lebih adab, lebih beradab tapi, aku bergantikannya Kholifatu Rasulullah jadi, Abu Bakar ya, sopan, tapi tetap mau meletikin tapi, aku gelarnya Kholifatu pengganti Rasulullah kalau ngerti Kholifatu Rasulullah kan, pengganti kan, kemuliaan Umar mikir, mantan prehman kalau Kholifatu maka, mantan Umar tahu prehman, kan jadi, ini mau cukup dihutang Amiral nah, ini cerita-cerita kenapa Abu Bakar milih demikian suatu saat ketika dia dibeat jadi Kholifah dia pidato ini, katul itu saya itu apal tag-nya ayuhannas ini katul itu ya, manusia saya sekarang diangkat jadi Kholifah walas tubuhairikum tapi, bukan berarti saya yang terbaik hati unimas tatwa Tullah wa Rasulullah kamu harus atas matanya selagi sama dir pada ring pada trek Allah wa Rasulullah jika saya salah maka ingatkan berdasar orang Arab musuh kukuli langsung masuk ya, ya, Abu Bakar mau gimana kalau kamu melenceng tak ingatkan dengan pedang jadi, Abu Bakar serau maksir maka pertama kutbah uang menih iya, ya, Abu Bakar kalau kamu melenceng laki mana ke beset tak luruskan pakai apa jadi, nenek mikir wah nabi ya bisa lah pahami waktu itu aku selesai nah, aku ya tipet pedang mikir dasar Arab kan mana, Abu Bakar aku sudah model alami model alami berdoa betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai is era umar juga pakai is era umar modern karyawan-karyawan negara itu di PNS kan jadi digaji negara Abu Bakar di negara lu modern ya sudah nah, ketika Syedina Usman dia mengikuti kemodernannya Syedina Umar tapi Abu Bakar Bumar dianggap tidak mewarisi sesuatu yang krusial yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam ini sampai nak ceritakan masalah istihad dan sampai nanti paham ngaji kenapa saya milik tema-tema ini itu sudah saya pikir saya istikhoroi karena saya ini ulama saya tentu konsultasnya sama Allah ini saya istikhoro seolah fadjar kalau saya ngawur saya lalu saya pengiran krusialnya sampai itu tidak enak krusialnya krusialnya melakukan bus warga bayangannya melakukan idadari krusialnya tapi mesum paham krusial tapi mesum krusial di sekurah pengiran pikiran bus warga bayangannya berapa krusialnya melakukan apa idadari 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 itu sepulah 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 paling ayo bujo yang dulunya jadi keritingnya terlalu dirubat jadi bujo yang dulunya paling lel tetap apa ya paham walhasil Taithina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar amiril apa mu'min dan beliau melakukan istihar mem-PNSkan pegawai-pegawain nah era Usman ini gue yang sampai kenapa ada istilah Musaf Usman Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah ditinggal Rasulullah selain itu termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin juga presiden makanya banyak meyakini Nabi itu presiden juga jika Nabi sudah pemimpin sebuah negara itu sebetulnya salah jadi yang mau mulai memanage secara negara itu Rabu Bakar karena Rabu Bakar kalau kalau dimanage secara nubuah dia itu tidak Nabi serapan diluruskan pakai pedang nah Nabi itu orang yang memimpin negara yang alami itu meninggalan ketemu uang Rasulullah saya menurut serban itu seperti ini tidak apa sholat ada yang keluar cek ya Rasulullah di sholat cek konsultasi hukum konsultasi mengalami itu konsultasi ini berbar sampai ngisak wala Tehidin Omar dituruh itu sepentang perkaraannya nabi 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 alami apa alami kalau nabi lagi khusus sholat khusus kurungutah cek wangis cepat ya Rasulullah ini sholat tenang-tenang mawan saya cepat tidak sholat kurungutah bayi wangis namun nabi termasuk jamaah dengan ketusuh memikian jadi nabi itu seperti jadi standar sholat melalui sholat rakaru-karuan nabi sholat tidak 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 padang sedangkan memang ada standar umumnya memang terpadat ya sudah begitu sholat suwi ini cepat aku mulutah nangis namun ibu tidak apa jamaah ketika bivar al-gifar itu sohabat yang khusus ada orang tidak ada yang ngalas biatannya api asar api maghrib dicubuk karena makmum bivar sholat asar raf masyuruh jadi masyuruh rasulullah pulau telap tekal abudar 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 mimpin islam mimpin islam mimpin sholat nah seperti anak sholat kesua anak orang juga giting makanya dia tersolat cepat udah lilih abudar tapi yang itu lucu sholat cepat tapi itu yang aneh nis nisan cepat cepat kabar ini apa sholat itu kompensasi ini rajele lah sama yang wiridyan suwi itu mau urusan duwe pengering murga kak wiridyan urusan kabul kajah itu suwi suwi lah paham ya sholat urusan kabul apa lalu termasuk ulama yang ngerata wiridyan itu tidak alas aneh tapi santri alhamdulillah salam tetap santri tetap wiridyan kapan 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 wiridyan tapi memang lucu cepet 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 paham mereka lebih meyakinkan tadi ashtabir ashtabir kan sepura pengirhan sepura cepet 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 abudjar aku itu tukang mitnah jawa nabi persis apa tukang rusak islam orang itu bikin seneng sholat jangan bikin benci sholat abudjar kan karena jujuk dia apa apa gara gara aku sholat suwi orang tukang anak anak dia 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 sholat 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 abudjar sholat cepet lari cepet ini sampai ke telinga para imam imam paham ya dari trawes di kewayang jadi cepet di sana selama ini kamu melakukan atas nama hukum adat dan jasa raroan paham jadi saya melakukan isan cepet dia jadi saya melegibilitasi secara ilmiahnya selama ini saya cepet menuruti nafsu jadi ini tak ilmiahnya menuruti nafsu paham jadi kali ini cepet ya Allah pulau cepet buatan corona kepingin cepet tapi biar mereka enjoy oh sebenarnya mengantil orang rahimu rahimu cepet 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 ini juga diteruskan ibna apes ini kalau cerita ibna apes tidak cepet alasannya ini, ubah diru watah isat setan, aku nyelek pas watahnya setan jika mana setan naki tata-tata bengodoh, sebenarnya ibn Abba saya salam hahaha ibn Abba itu tidak sudah cepat alasannya, naki tata-tata bengodoh, sebenarnya ddwis sebenarnya, tidak seperti itu, sebenarnya paham ya jadi ubah diru watah isat, setan jika mana setan naki tata-tata siap bekerja, sebenarnya ibn Abba saya selapa? minta tetap berterang poh ya, ini masih abu mestra bau, ya, kira yang saya paling ambil mn, erasi jina usman, istihad abu babar Umar yang sudah bagus ini ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol gini ku yang dilupakan abu babar dan Umar adalah koran yang menjadi induk daripada umat islam menjadi pegangan sebagai kitab suci ternyata menjadi bacaan ruba karnalajah, karna lajah, lajah itu Logan jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia kemudian Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kardus Imam Bukhari dan sebagainya, di daerah Eropa Timur sebagian pun, sebagian Soviet tak manggih, ini kumpul zaman Umar jadi misalnya orang baca kardus, kardus Tazwit itu kan mentahkikan huruf, karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah nanti Arab yang setengah as'ariin misalnya meni Abdul Qadir Al-Jilani misalnya Umar Hirama baca Rafika coba kalau misalnya Umar Hirama baca Rafika, kemudian ditulis berarti Quran dari Kof tertulis kalau orang Jawa ya aneh mau ini Pak Karim, mau ini Pak Harim tapi kalau Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah padahal misalnya Alhamdulillah itu maknanya kematian kematian jadi fatal betul karena mereka Luhutnya beda-beda lah ya maksudnya logatnya beda coba bayangkan orang Unisovset orang Eropa Timur sebagian juga orang pedalaman Irak kalau mau coba mahrat Arab kurang Quran itu karena Luhutnya Arab maksudnya kurang nah ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Khutepa Al-Yamani Benzaman Ragi istiatnya ulama dan saya nanti dalam posisi Niro Usman ini saya sepanik jadi kalau orang-orang yang terkenal Ketop itu tidak akan yang mengalami tetap kalau sama mungkin tetap lah tapi tidak mengalami yang kaitannya populer biar biar jatuh terus terus ada yang populer populer kalau ingin mulut dan menjugang termasuk saking situ kemudian berat-berat kemudian kemudian kalau ingin pengajian kejajian kalau niat kemudian dalam tidak menolak kemudian oke menolak tidak seru lama tidak kurang menolak pokoknya tetap orang aku tidak mengalami aku tidak mengalami tidak ada ada aku tidak mengalami tidak ada aku tidak mengalami apa yang tidak turut aku sampai rapi tapi aku rapi aku rapi tidak lama ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi Mubalek selain perhitungan sosial yang segelam tapi saya rapas jadi berkah bagi Mubalek saya meritik Mubalek tapi berkah bagi Mubalek justru aku serap tidak sejab liatnya masih banyak saya meritik sehingga Bukut Fahliyaman ini tergopoh-gopoh seorang mali di Medina padahal kayak bayangkan sanggeng daerah Azerbaijan Uzbekistan ya yang nanti daerah Persemakmuran Dini Sobat datang lagi ke Medina itu cara ngendikan prinsip sekali yang amirul yang amirul mu'minin adriqil umat kabla ayat talifu istilah palyahud warna soro umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak pershilapan orang Yahudi dan masyarakat itu karena dia buhut Fahliyaman itu sering gelok di Musola orang 2 juta orang 2 juta gara-gara misalnya orang yang mengguruh kibuat matanya Alhamdulillah yang mau terukin Alhamdulillah muridnya menurutnya harus nganggup kap itu tapi tidak ada lho akrohani sejik guruku moco ini serbit nganggup kap itu nganggup hak misalnya muridnya yang raphika yang nganggup kas semuanya sesuai tulisan masing masing-masing jadi kalau cerita tentang kudus orang berbest orang kulonan ngasih Alhamdul 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 sesuai gurunya makuat-muat wakumur itu gump wablek gini lho pak dal saya dan dal bapak beda dal saya dan dal bapak yang darah kulonan luar wala 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 lu bayangkan itu kan fatal got nanti ditulis toh wala 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 ngutus gurunya paling benar tulisannya besok-besok wala 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 nanti lama-lama koran versinya bahas bahas karena akan ditulis sesuai riwayat guru murid dan penulisannya sesuai bunyi suara sesuai bunyinya apa suara wala wala akhirnya Sayyidina Usman tidak mengurus negara beliau mendidikasikan diri fokus urus ngurus mus hak akhirnya beliau pakar-pakar koran zaman itu paling populer Sayyid bin Sabit lubeh bin Kaab ya terus bagian abduh bin Masud orang-orang yang ahli koran dipanggil coba koran ditulis seperti zaman rasulullah itu orang-orang kata batul wakhi yang menulis wakhi zaman rasulullah paling di depannya abduh bin Masud sama Sayyid bin Sabit terus muat bin Jabal itu orang-orang yang spesialis ngurus koran ditulis jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis semuanya dikumpulkan terakhir ada satu ayat yang hilang ditemukan abduh al-antari setelah koran selesai distandarkan kayak zaman rasulullah dan zaman kata batul wakhi zaman sekretaris sekretari wahyu bertahun-tahun usman ngumpulkan sehingga beberapa provinsi mengeluarkan diri ke usman usman gak tahu ngurus negara berkorupsi sebagian juga melenceng maksudnya usman paling gagal mimpin paling gagal mimpin paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wasidang ini tuh umpoh morano usman orang islam islam nasib kaya orang kristen orang nasron ini kitab suci beberapa versi makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pengerang saya akan ngurus penulisan musab mungkin orang apal koran itu banyak tapi yang menguasai sampai detail sorok nak punya mungkin sekarang termasuk saya dan saya memang belajar terus sampai sekarang jadi saya sampai sekarang itu nulis riwayat khot usmani sampai rosem khotmani itu kitab yang berjuta juga itu itu dikenal dengan mustab usmani atau rosem usman memang usman gagal dalam bernegara katuskulah mungkin juga gagal dalam berkiai dan ya rapopo gagal ya rapopo itu tidak ada problem masalah dunia ini itu pengaruh masalah itu yang saya mengirah tidak ikhlas oleh orang pengaruh pengirahan di mustab di rukin kan orang di berjutan 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 mulai melok mengirah berjutan gunanya tetap is is walhasil si dina usman mendedikasikan diri sampai sebagian riwayat ketika rasulullah sugem itu sempat ngendikan ya usman kamu akan mati di ayat ini itu dulu sobat itu tidak tahu maksudnya bagaimana ternyata betul bahkan si dina usman itu dibunuh itu tidak pas baca korang bahkan sebagian orang itu sangking kultus sama si dina usman beberapa ayat itu dimerahkan karena mengenang zaman itu kejubratan dari usman pas diban diban makanya dulu itu usum korang sebagian ayatnya dimerahkan ditandai merah karena ngenang usman ini dibunuh pas beliau neliti no korang pas gaya standar mustaf makanya orang yang gagal mimpin negara jangan katakan gagal karena jasanya umarlah usman kita punya mustaf stand orang nulis sesuai riwayat dari suruh sesuai kedengarannya mari patalkan sesuai kedengar misalnya alhamdu ditulis alhamdu karena kiainya lalai latih oleh motok alkam misalnya kiai 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 latih bismillah hirroqman hirroqim alhamdulillah hirrobil ngalamin obrana orang 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 nantis menikmati ulama mengalami mengalami terkenal tetapi mengalami terkenal mengalami terkenal ya sudah begitu bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengarkan tulisnya Bismillahirrahmanirrahim tidak ada tiga kamu alhamdu paham ya karena mereka mengalami yang berkata saya tidak berkata harus tidak mengurusi ya Allah saya bersumpah diri saya tidak memberikan untuk mushab terus dia berdedikasi itu saya tidak menulis perpustakaan ini saya mengambil Zais bin Zabit Abba bin Mas O, Abba bin Kaab, Muaz bin Dabbal itu sahabat-sahabat yang awal beliau itu berkata-kata berkata 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 jadi kalau ayat itu meragukan berkata 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 jadi saat itu tidak ada yang mempercayai tidak ada yang mempercayai tetap harus pakai data tulisan akhirnya orang ini dikatakan tukang sekretaris tapi dikatakan ketika itu dikatakan ketika itu dikatakan ada orang papan atas tetapi dia berkata 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 ya saya berkata seorang sahabat itu yang menunggu, jadi anaknya itu bagul korma karena itu keuang aja, mbak, sengkutut aku baru tidur diwagung, apa? datang ke akbat, hae bedik terlaksana tapi gak kesaliannya, anaknya, iya, bergabung, suwater gak juta, soalnya kumat soalnya apa? akhirnya gak jadi nabi, gak jadi nabi, gak jadi nabi, gak jadi nabi gak jadi nabi, gak jadi nabi, gak jadi nabi gak jadi nabi, gak jadi nabi, gak jadi nabi aku nggak nabi, apa? aku ngantainya ayat turun, karena aku setas jatah, so, nanti ayat-ayat, kata nih, bukan orang bantuan-bantuan, aku, sih, keraja aku, kan korokku kaku, ya, kaku, ya, kaku tetap roh aku, nih, bang sahabat yang terkenal-terkenal aku kaku, sih, tentang aku, sih, lho, kak, ya, pasti ya, pasti, cerita, ya ayat-ayat selingkuh, barang, sahabat, gudu, ya, kita ngerti selingkuh, selingkuhnya lebih mudik-mudik seperti itu, diisi Nabi, ada di mana kaya maka ini diisi Nabi, diisi yang selingkuh kita bayangin, orang selingkuh sama bukan yang mantan pereman, yang nakal, yang berhormat saya tidak ceritanya, ayat lian ini ayat lian itu ceritanya, misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya tidak menghormati jadi, walausahaan Islam di ponizina dan di rajam kalau ada saksi empat ada sakit apa? apakah sebagian sahabat itu pas mulai tujuhnya dikeloni uang bingung ya? enak nuduh diknek kodak enak kodak kan berarti diknek di penjara itu malah dituduhkan kan jenak orang nuduh diknek rahiwi matur kan jenak, ya rasulullah moosok kan jenak, mungkucus dikeloni tiang boleh seksi papat rasa labar buatan ya rasulullah bahwa seksi papat itu kakek agam bahwa ini urusan wajib dirajam tentang ini seksi papat tapi urusan bujuku ada keputusan aku tidak pernah dilakukan anakku tapi pasti tidak ada hukum standar tapi ya rasulullah diknek 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 wajib diknek diknek ada orang yang tertahak mereka melibu hadulnya itu anaknya, ya rasulullah urusan ngotong, tidak boleh bila 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 wajibnya wajibnya koran turun akhirnya ada prosedur khusus kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus disebut sumpah lian sumpah apa? lian akhirnya wajibnya diudang sampai sumpah sumpah dan sebagainya ya sudah begitu akhirnya ada sumpah lian wajibnya diudang sumpah 4 kali jadi sumpah diknek diknek sumpah 4 kali saya bersumpah ya rasulullah wawohi 4 kali wawohi 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 bahwa istri saya benar-benar selingkuh sumpah kelima mungkin sumpah kotong anak-anak saya wawohi aneh hingga anak-anak minal sumpah diknek diknek dan saya bersumpah yang kelima saya bersumpah siap diknek yang kelima kalau betul saya selingkuh ya rasulullah wawohi bersumpah 4 kali bahwa tujuan suami saya tidak benih yang kelima kalau betul saya selingkuh saya selingkuh apa yang kelima ini cerita lu ayat-ayatnya selamat kalau betul saya selingkuh saya selingkuh saya selingkuh jadi sepertinya yang gendul-gendul jadi sepertinya gendul penting gendul ngeleng-ngeleng jadi gendul tapi abad itu harus dikenang koran jadi ceritanya ada aturan lian wawohi aneh lhazab antar seharba asadzim gara-gara kasus ini jadi saya berbantai begitu juga masalah tolak binti ta'lab yang punya suami Awas bin Tomit dulu dalam tradisi jahiliya itu kalau orang sudah bihar itu sama dengan tolak binti pahami sama dengan tolak jadi kadang orang yang mengalami bujirnya berlebihan kan jadi aku yang sama dengan ibu jadi menyerupakan bujirnya itu kemudian wadah tasbahnya sama-sama dikeloni sebagaimana dikeloni dikeloni segera rukis itu langsung paham paham nangsi yang bertawa sekejuan, sebaik latihan gosok-gosok walhasil bareng tertarik, dia dasar mengharap, karena serah kuat mengendalikan diri, langsung ngapain bujone lagi salat kok emas, bujone tersinggung, wangkel, tersidihar zaman itu niat bujone lah ya, karena orang kalau sudah tersidihar, sama dengan ditolak seolah bini salabang mantan mau ngayu, tetapi mantan saya itu serah ayu akhirnya matur dari kaji nabi ya rasulullah, saya ini sudah dibihar sama suami saya, namanya Aus bin Somit dan nabi masih pakai standar hukum arah saat itu, kurimti alaihi kamu gak boleh kumpul dia ya rasulullah saya yakin bahwa keputusan anda pasti nanti direbisi oleh Allah enggak, dari kaji nabi, ya rasulullah kurimti alaihi akhirnya mulai protes ya rasulullah, Allah itu tahu wah gati, wapak koti saya ini sendiri, dan saya miskin saya ini punya anak-anak kecil kalau anak-anak ini ikut suami saya meskipun kaya, mesti terlantar orang-orang anak-anak ini rapat yang rusia anak gampang kati dan orang-orang anak-anak itu gampang kati dan orang-orang Arab bujannya berang-birah orang Indonesia membawa gitu malah tak jiru bahwa kita itu dari kaji nabi Indonesia kamu sih, kita pernah viomen sama.'' Ini sini ada yang di rumah kati dan mereka melabur menghal energi cara dari k � idea Indonesia sekarang di укurkannya cuma takut di rumah sahaja dan belum kita yah tehdarnya Roboh还 himself kalau di rumah sahaja ada yang di rumah 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 dan tidak bisa jadi koran indonesia ya Allah tak jilu, Allah tak puluh, Allah tak puluh jadi, kita tahu kalau korona dirasih barang, waktunya tidak kelar maka? makanya, jadi kombinasi menakumulasi wakilnya kanji nabi, Ya Rasulullah, ya pokoknya tetap haram dari kanji nabi, terus ketiga dia protes lagi Ya Rasulullah ketika saya muda, akalatabah bidiknya menekan 60 Orang Arab nabi, orang jari-jari Wanasar adalah ubat ini, ada yang indah, yang merasa, mereka merasa, mereka merasa, mereka merasa, mereka merasa pokoknya segala yang maju saya sudah dihabiskan awus ben conmib tapi ketika maju saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta jadi ini akan mutusnya, saya ditolak selawasi, tolak itu, silawasi asku ilallah bati wakilnya, saya mesti matur dan mengira, tidak matur, ini kan kira mandi, tidak matur tetapi seperti di Nabi dikadeng mengheramkan nomorpieces hahaha karena ada yang berkata juga dengan itu umur ada yang berkata, dan ada yang keluar anda berkata sangat indah seperti itu di kamar Ya Allah, aku, Elisabeth, Iwa, G-d, Allah-Illis, Allah itu berkata itu menjadi yang berkata berkata nabi-dia tidak memutuskan hahaha hahaha jadi undang sekali tapi akhirnya orang ayat ke surat mujahidillah Mujajilatun yang membuatnya bantahkan Nabi Kadang sebagian darah ini Mujadalah Ini sami Kalau Mujajilatun berarti orangnya Mujajilatun yang membuatnya bantahkan Nabi Kalau Mujadalah itu proses dialeknya Ini Nabi tidak dialek, tidak latihan apa? Kalau Nabi yang lugu-lugu yang selain Nabi kan tidak ada wakil Mulanya Nabi itu, Nabi tenang Keputusannya di revisi pengirahan tidak ada Dia tenang lawan yang harus revisi atasannya Tapi Nabi tenang lawan Akhirnya ayat turun Kalau disami Allah, kalau lallati Ujah diruka, pidau dia Watas taki ilah Allah Wawaw yatma utaha urakuma Inna wa sami umbasir Alladzina yudhayiru raminkum min nisa'ihim Mahuna um mahadihim In um mahatuhum illallah iwaladis Akhirnya ayat turun Kalau hasil, Tawesul itu terjelek bagian Nabi Ayatannya, terjelek Ayatnya untuk wahyu, boleh pengirahan di luar kue Ayatnya Ketakai Allah, kalau lallati Tujuh diruka Tujuh diruka Allah sedang mendengar Bukankah 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 terus Bukankah bulat balik Ngomong-ngomong Nabi Tenang ya Rasulullah Ngomong-ngomong Bukankah terus Dalam bahasa Arab Sekarang itu berdiskusi Berdialak yang terjelek Wawaw yatma utaha Rwawaw yurah perdebatan Iku yang lorok Ya semua ada akhirnya Tangan keputusan Orang itu Bihar orang itu Kalau tolak Bukankah 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 Cuma Bukankah 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 ya tenang lah, tapi itu lalu-lalu ketika, ketika Umar jadi Halifah, harus jadi presiden Umar jadi apa? presiden alhasil pas melakuk-melakuk, apa yang dihubungi? orang presiden ini tidak pernah melakuk-melakuk dihubungi negara, dihubungi apa? alhasil Umar melakuk-melakuk, gak ada jadi ketemu, tahu lah, tahu lah, jadi salah cindik nonton itu apa? pada zaman Umar jadi Halifah, malah sama lantai kata, ternyata, ternyata maka ngomongan itu rindu, ternyata ternyata, Ternyata, Umar cekal ketemu nakoti, kendalikan itu, cekal, 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 apabila ngomong, ya, Amiral Muminin, kita kilau di nasibat, umar kan dikubungi, dirubungi, duwilu itu nganti coro tanikini sekitar jam 11, nganti setengah seluruh apa yang nganti rasulat juhur sebagian riwayat, darah ini coro gini, setengah seluruh nganti, burukus, samsi akhirnya pengawalnya, mensomati Umar ya, Umar, atas mau dilahirkan, ngomongan itu ngomongan itu, ngomongan itu, ngomongan itu, ngomongan itu, ngomongan itu, setengah dari Umar, ya, umar ini, yang protes kaji ngapi, langit krumus, ya, ya, umar ini, ya, umar ini, yang langit, tapi itu, rumah yang ngomongan itu, ya, umar ini, ini, segera-gera dikasih, ya, umar ini, nasib yang mau langit wah, terus, ya, umar ini, 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 teman-teman itu, ya, umar ini, selesai dua orang yang mati sebetulnya itu menarik selesai dua orang yang mati waduh saya merumumkan sebuah senjata wani iman ini bergantung dan istirahat saya pada Allah selalu sering suantam pengeran matur saya itu ulama tidak menceritakan syukur ini saya itu masalah tapi tidak perlu ceritanya saya itu saya itu sering proses saya itu beberapa kali punya penyakit jadang jantung kumat atau nopo kumat terus orang periksa paling banter jantung kumat itu mati mati ya biasa, orang mesti nopo mati ya biasa karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya takut tidak syukur saja tapi teori saya itu sederhana, takut tidak nopo syukur nah saya melihat hidup sekarang dengan kemas muka, apalagi orang-orang dolim itu banyak yang mati di hidup ini orang islam itu menemukan waduh halawat aliman, menemukan nikmatnya nopo ini kalau tidak kita ini sudah habis coba misalnya, orang-orang islam yang tahu mondok atau orang soleh atau memang soleh kurib di malaysia ini tidak pun kadang gelantungan mencet sama Cina disentak-sentaknya biar matikan non muslim kalau dia tidak membawa iman dan tidak membawa halawatul iman apa yang dibanggakan dari imannya dia kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah subhanahu saya ini mengalami beberapa keluhan kiai keluhan santri saya itu punya santri atau temannya santri saudaranya santri kalau cerita ini boleh balik adiknya itu mondok di saya mbaknya itu kerja di non muslim yang kerjanya dia itu harus mbaknya ngoreng babi kemudian nangis dia itu nangis terus kayak saya ini gimana saya harus kerja di non muslim juga saya ngoreng babi kadang ngantarkan anaknya ke kerja hukumnya ya karena saat dia itu kerja sanggup bahaya itu tidak kerja saya tidak kerja saya tidak ada jadi sanggup bahaya itu kerja saya tidak ada yang tidak saya tidak mikir macam-macam semuanya untuk dirim saya itu ya sudah saya keluar menerang anaknya ke kerja saya tidak ada yang menerang saya tidak ada yang menerang terus ada yang aneh-aneh tapi cara berpikir seperti aku ya jika kita lebih muda sama saya ini pernah ya ada seorang satpam saya itu sampai nangis karena saya ngaji di bodjonegoro bilang jika anda jadi satpam dan juga dunia ini tidak dan dunia ini orang patek dan dunia ini muslim anggap bahaya itu juga dunia ini saya juga kehidupan anak istri yang mengandalkan itu jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunia ini tapi nyawa ini bodjonegoro yang bergantung kerja ini sehingga dengan cara berpikir begini orang satpam menjadi tetap terhormat karena tidak merosok buruhnya ini buruhnya anak istri, tidak paham ini jadi saya sebagai ulama tidak merosok ini tidak ada kerja barang ini saya meriling anak bodjonegoro sama seperti saya disini ngaji diatur masanya ngaji yang ini yang sampai kadang merosok itu tapi tidak tapi tidak jadi saya ini punya egois saya juga harus menangis ini ya demi pengira nah demi muslim ini karena kastanya tinggi saya kan tapi kalau demi Allah karena kastanya lebih makanya ikhlas itu konsep paling rasional justru kita nak ngamal lillahi ta'ala lu yang rasional ngamal demi Mustafa orang goblok kastanya rendah dia tapi kalau demi Allah kan kastanya makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup paham ya tapi orang malah rapak ikhlas itu paling gampang karena kita akan ngamal dengan kastanya tinggi maka manusia yang penting kalau ngamal demi manusia orang goblok paham makanya saya minta jeneng-jeneng yang ngaji saya saya ini karena masuk ke umur 40 dan sekaligus ngaji saya ini sekaligus saya itu sebenarnya sempat janji jadi mau ngaji yang pakai data tapi waktu saya tidak cukup tidak baru penuh sekarang mungkin jamaah-jamaah yang kemarin saya panggil untuk ngaji khusus kalau namu minta kipuat supaya ngaji yang ahad ini didata oleh kipuat jadi didata kita apa-apa terus tentang apa sehingga kapan-kapan kalau diminta dengan durasi waktu mulai 2005 yang buduh itu saya ketemu mengak dan ini tradisi rasuwa-rasuwa dulu tiap dapat wahyu ya sudah apa disuruh noponu menanggungkan rukin terus rupet keluarganya terus rupet paham jadi bingkipuat itu ya ikhlas ya orang-orang bayarannya kayak ikhlas ya karena kalau didata itu nanti enak gitu jadi yang misalnya butuh-butuh tahu kasih bak syukur di kitab apa-apa halaman berapa takoh-kipuat itu takoh-takohan nah yang mentah lo ya rauh sakit gue nara mentah lo ya terserah sampean bingkupai ya ngamal itu pokoknya terserah sampean tapi yang jelas saya ini beberapa kali di korotan pengiran sholat saja memang saya ini hanya berani nyai kalau ngelatih umat itu syukur dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi kian kadang kita sebagai muslim sholah jadi buruhnya wongrah sholah puluh itu gak terserah puluh itu kiai urib di kampung nangis kiai-kiai kampung yang imam sholah itu banyak anaknya yang katut ke Batam ke Malaysia itu katut tanggane yang tidak sholah akhirnya orang paru-paru waktu itu nangis ya emang ini fakta sosial kita bisa nyangani syukur bisa nyangani apa makanya saya ingin ya syukur itu jadi imam kalau tidak kita selesai makanya nabi nanti ngerti kan salah teman pun nabihi wajah halawatal imam tiga hal ini kalau kamu bisa melakukan wajah halawatal ini yang jarang dipaksikan kiai-kiai karena kiai-kiai itu hanya bilang yang penting imam kalau Rasulullah targetnya bukan hanya imam tapi halawatal imam orang imam itu harus tahu manisnya sehingga nyaman kita imam itu nombor coba misalnya orang yang jadi satpam mungkin dia itu kodok kusari pengheran kodok kusari pengheran kodok kusari pengheran tapi dia belum menemukan halawatal imam coba sedikit dimodifikasi kaya ajaran saya tadi kesti loh kalau kita buat nyatpam kodok kusari 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 yang nyawanya gantung rizki kodok dia bayangkan anak istri ini kujuan ini ngomong goreng tempe dia bayangkan anaknya satu kupental baru kaya ini kerja ini satpam itu lebih nyaman karena dia merasa buruhnya anak orang tentu lebih nyaman karena merasa buruhnya anaknya tiba buruhnya non mus mus karena beberapa satpam beberapa temen yang kerjanya sini kalau tak ngomongin terus maram itu berarti kalau orang mengerti anaknya ini tidak terlalu orang yang terlalu adil mudah mungkin pun maram ya karena dia ngomong pake nangis sepertinya keluarga tidak anaknya mungkin raku sebab itu saya kasih syukur apalagi syukurnya enak untuk ganjaran katus kita enak untuk kenapa sebenarnya saya itu yang punya masalah banyak sebagai ulama sebagai manusia sebagai tokat punya masalah banyak misalnya yang ini yang kasusnya biasa mental terus kalau orang lain tahu kepikiran tidak 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 orang orang yang itu jadi malah gampang kepinginan yang murah itu aku itu makhluk 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 jadi saya ini termasuk ulama muda kata orang banyak punya pengaruh tapi saya orang lain pengegan kan tanya rendah rugi ihlas itu rasional rasional coba saya ini ikhlas wa lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas. Lihatnya bukan jelas. Maksudnya Allah disifat Az-Zohirzad paling jelas. Lihatnya bukan jelas. Nah ini juga istihad. Ini juga apa? Mungkin nanti anak saya juga istihahannya tidak sama dengan saya. Itu saya, anak-anak saya putusnya sampai orang-orang istihad, potongan anutan yang tidak mau. Tapi saya berharap ya. Jadi keluar cerita, apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sohabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mah tidak seperti Rasulullah. Yang dilakukan Umar ya tidak. Sekarang itu banyak aliran, sidik-sidik dari orangnya. Itu mukholi pun bertentangan sama fakta saja. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang, orang harus nonton. Karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian gue nih mas, jika ngomong tentang orang perang, sohabat ya ada ruang untuk nonton. Karena beliau nah. Maksudnya ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir. Dari Abu Bakar, iya anak kajian Nabi. Pas gue salah paham menengahin. Pas gue salah paham menengahin. Pas gue diurus langit. Aduh. Pas salah paham, buk-bacak. Pas gue salah paham. Kalau ada ruang kontroversi, gue gusur bareng, ya keliru. SBY ya keliru. SBY dikawal, nggak ada bom ratu. Gue gusur saat kontroversi pengawalnya, tidak ada yang ada yang ada. Yang misalnya mikir. Sama kontroversi GRT kukut. Jadi, mau ada orang-orang paham, kia itu rauhnya sama alparek. Jadi kalau analogi itu harus ada sama aljam. Ada kesamaan. Jika ada kesamaan, jadi ada alparek, pemisah, tidak boleh di kia. Ada kesamaan. Kalau ada kesamaan. Kalau ada kesamaan. 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 Paham ya? Jadi, tidak boleh. Kiat, maaf, alparek. Nah, itu yang disadari Abu Bagar. Jadi, sidi-sidi. Kalau niru nabi, sidi-sidi. Kadang nabi punya keekasan nubuak. Keekasan nubuak. Masa-masa nabi salah paham itu sudah jadi problem. Paham ya? Ya, kayak kasus tadi. Sahabat Amsor, salah paham. Coba artikan itu terjadi pada Abu Bagar. Mungkin tidak usah konfirmasi. Buah coklah. Apalagi Abu Bagar tahu krumu langsung. Pas beliau pertama jadi pihak. Ini kutul itu. Saya ini dianggap jadi pemimpin. Bukan berarti saya yang terbaik. Nanti ini masyarakat Tuhan warasullah. Jika saya salah, maka ingatkan. Ya, bapak kerenauki, manakah bisa. Bakti saya luruskan dengan Pak. Ya, mau ngarep. Meriam ya, Abu Bagar. Bapak. 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 Jadi misalnya, ada orang nikmati orang Dina. Mereka nikmati orang WDU itu. Ya, saya juga kutul itu nikmati orang Dina. Mereka, sebagai paham, tentu lebih menikmati sukses itu. Itu sih? Udah, ada orang paham, kayaknya? Ya, ada orang paham, menikmati orang Dina. Jadi, orang yang berpaham terus. Ya, itu kan pangeran nulis hati. Soleh, genco. Ditulis, guys. Soleh? Genco. Soleh. Mesung. Jadi, itu kan ditulis. Soleh, apa? Mesung. Mestinya tidak mengenal. Ya Allah, jika orang Dina, aku nikmat, juga nikmat orang WDU. Mereka nikmat. Mereka bangga, jenai terkir. Mereka, yang korupsi juga, nikmat, juga dua. Mereka seneng, mereka terkir. Sehingga, itu kan ditulis. Soleh, waras. Kenapa? Maksudnya sampai, ini suara Dina, ditulis. Soleh. Mereka, cara berpikir. Ya, Allah. Tentu. 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 Karena zaman akhir itu repot. Mereka, orang Soleh. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang. Tentu. Padahal nikmat mereka akan sem. Lagi, orang Soleh, orang Soleh, orang mati, kesalahan. Padahal kalau lama dulu, seperti Abdul Qadir, seperti apa itu. Itu kalau sudah, malam hari itu, itu, mereka ingin. Tentu, orang Jawa Dina, tidak bisa menjadi rocet menjadi presiden. Tentu aku tidak akan mencari pangkat. Saya akan mencari dari Allah. Tentu. Tentu saya sudah tidak mencari rocet itu. Tentu. Dan dia sok Sempre. Rocet itu apa? Tentu. Malah saya berita tentang Kekam. Cuma saja. Sekurang saya berapa. Tentu. Saya baru peranggrib, saya tidak melakukan ini. Saya tidak membaca. Saya berkata. Saya terpengaranya enak makan. Saya berharap pesan ini makan. Ini istimu. Kalau berkata, ini sholat apapanya. barang sholat orang rokaan ya Allah nikmatnya sholat ini karena saya berdekatan dengan kamu ya Allah kalau kau lo tak pikir benar-benar nak sujudkan jenengan juga jenengan akhirnya sangat syukurnya sholat meneh ditambah orang rokaan akhirnya sholat meneh lalih ya Allah betapa besarnya hidayah orang-orang mau jenengan tegpir gelap sujudkan jenengan ditambah meneh barang berkala waalaikum warahmatullahi wabarakatuh kangen ya ya Allah sebenarnya agak penting sedang penting-penting marah nih jenengan gulai jenengan sholat pernah kuala hasilkan tiktir misalnya ketemukan jenis dari rencana sholat 2 rokaan jadi sewa rokaan misalnya ketemukan jenis, kamu bisa menikmati aku? makasih, aku lalih ya, kamu bisa lalih ya, kamu bisa lalih ya terus cerita dulu, aku itu bar maghrib sholat awabi setiap 2 rokaan saya nikmati saya ingin lagi, nambah lagi setiap 4 rokaan menikmati saya ingin nambah sehingga, ya nanti lalih ya, dan saya tidak pernah ingat saya tidak usah adarannya, berarti saya melalih ya ya, orang ini lalih kok paham ini, apa? lalih ya, orang ini lalih ya, orang ini serapati senang tamu bareng di hadisi dari kandung nabi, maka ikmin nubi lewat, maka kepalukrim deva ya, aku itu tamu tapi rakwe sopoh, Allah, malah repot aku ya, itu tamu tapi rakwe dan itu nyata, cabsul khusir beberapa kali ada tamu pintunya ditutup dan ketika itu ulama baksud juga janggal, dia itu seorang wali ulama, kalau ada tamu pintunya ditutup tapi suatu saat ada yang tanya, cabsul khusir, jika kamu sehutan dengan saya, dengarkan nanti habis sisa siapa tamu saya? cabsul khusir menurut itu yang dengarkan, dengar assalamualaikum ya waliyah cabsul khusir, waalaikum salam akhirnya sadar, oh ternyata ditamu hahaha maksud rakwekwek ragula hahaha jadi jangan kira kalau palyukrim devahu makhluk anda, pamit hahaha hahaha kita kan ngertikan devahu kan bisa kan saya mungkin gak sebesar cabsul khusir, tapi paling gak paham maksudnya, paham dan itu taklah teman selain itu, wapun yang pertama di bawah kukadun, paham kukadun ketemu kulopas ngaji mau ini, tira rekod tiba-tiba gue paling kerembang gak ada anak mtk rajusas ini, ya tak ada, paham pulau itu merosot dosor, sebenarnya gak karena itu, karena syariah kalau sampai kangen kaya seorang kerembang itu, berapa biayanya, waktunya jadi itu nyerah saya, kamu ada yang kerembang itu tidak paham sudah tambahan kehilangan duit, mengintimidasi saya sepatu jadi kalau gak tak timbali, tapi rasa pertamu ya gak tinggal jauh, tapi coba lain hahaha ini jujur mau hahaha hahaha nah nanti-nanti sekarang gak ngaji di kloteng sekarang kalau kamu mau ngajir apa-apa, gak gus, kamu mau ke suan segera jangka mau ketemu ini, kamu ada yang mau anak bujuku, kamu ada yang mau itu juga sedih, gus, 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 gus hahaha lagi pula teman kaya wong mapan tapi kamu bingung ke keluarga hahaha paham, yang bertamu bisa tahu selera wong mapan paham, kecuali kita kogus wong mapan gak gaguh apa-apa loh gak mau gak, tapi yakin kamu maka saya ini istighfar berapa kali memang ulama kaya saya harus istihad mengawal syukur karena dengan kondisi kemas bukan kaya ini dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang golim satu-satunya kebi yang menyelamatkan ketalean adalah syukur syukur anda ini syukur yang diribdhani Allah ini kelewat taqwa saya punya sanat ini dari guru saya dari orang tuasa sampai Zaid Ali Zainal Abidin Zaid Ali Zainal Abidin itu anaknya Zaid Husayn yang matinya Zaid Husayn dibantai Cinten ya ya sih kaya apa dengannya seorang anak-anak Nur Zaid tapi Zaid Ali Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangai Wirizan paling bagus beliau langsung nulis syarat sana dari Rasulullah cara doanya Rasulullah cara toaknya Rasulullah dia hidupnya habis untuk Wirizan untuk muji-muji makanya ketika beliau diprovokasi apakah kamu gak ingin merebut kerajaannya Husayn yang direbut Yazid saya ini sudah fituk Fatil Zainal aku itu harus menemukan keluarga harus menemukan Bustani Zainal aku asyik sebagai pengairan aku mau kumpul makhluk mau kumpul jadi dia sudah asyik dengan Allah sudah asyik sehingga ketika ada orang yang cerita yang gini-gini gak tertarik dia sudah asyik dengan Allah itu kan luar biasa sehingga yang mestinya dendamnya beliau dendam karena bapaknya mati nabok dibantai hilang semua kesakitan beliau karena sejarah juga hilang beliau sendiri juga gak perlu sakit karena anda harus memimpin revolusi melawan titan ya ya saya ini merasakan betul saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh guru saya juga punya musuh tapi ingat-ingat gitu itu marih sakit marih nopo saya juga ngalami konflik keluarga tapi marih sakit coba kalau saya asyik dengan Allah terus dikulauan itu menurut susut itu jenengan ngawulau itu jenengan terus ngawulau itu jenengan terus ngawulau itu dengan ibadah kulau bener jenengan kayak iwidadari kayak iswargo betapa rohmannya jenengan betapa nyamannya hidup ini terus ibadah-ibadah kulau biapa jengan paringi hidayat nak kulau bener jengan wales nopo suara kan asyik kita punya dunia nah dengan demikian saya berharap orang-orang sholah yang nasibnya jadi satpam jadi pulih jadi macam-macam akan nyaman karena mereka selalu menjadi abduh kawulani Allah ora kawulani majikan ora kawulani duwe ora kawulani beter ya kawulani al-fatihah alhamdulillah bilaurahman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.